Halo semua, selamat datang kembali di podcast Kepri Cerdas, cerita data statistik untuk Kepulauan Triak. Perkenalkan, saya Dian Kartika Sari. Bersama kita akan bercerita tentang situasi terkini yang pastinya dinanti-nanti oleh sahabat data semua. Baik, episode kali ini kita akan bahas tentang salah satu faktor penting terhadap bergeraknya perekonomian suatu daerah. Faktor yang dinamis dan selalu berubah dari waktu ke waktu. Hari ini kita akan bahas terkait ketenaga kerjaan dan sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat hebat ya. Bapak Mangara MC Marmata MAP ya Pak ya. Iya. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Selamat pagi menjelang siang juga. Gimana Pak kabarnya? Sehat Pak? Baik, sehat. Oke, Bapak tadi kita sudah ngikutin bersama ya Pak terkait rilis data ketenaga kerjaan di Provinsi Kepulauan Riau. Jadi bisa Bapak mungkin ceritakan sedikit Pak bagaimana kondisi ketenaga kerjaan terkini di Provinsi Kepulauan Riau ini. Baik, terima kasih. Nanti setelah rilis tentang ketenaga kerjaan di Provinsi Kepulauan Riau ini, kami melihat ada perbaikan-perbaikan di sana-sini. Di mana yang diukur adalah tahun Februari 2023 sampai Februari 2024. Untuk kalau kami lihat itu ada penurunan angka tingkat pengangguran terbuka yang cukup baik. Di mana pada saat sekarang ini menjadi 6,94 persen. Jadi penurunan sebesar 0,67 persen. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau itu ada peningkatan. Sebelumnya 1.500.000, tapi saat ini ada 1.605.000 orang. Dan dari sini ada terlihat bahwa adanya jumlah bukan angkatan kerja, yaitu memasuki sebesar angka 527.000 orang. Jadi, kenapa ada BAK bukan angkatan kerja? BAK ini adalah anak-anak yang sedang sekolah, ataupun ibu rumah tangga, ataupun ada orang yang tidak bisa bekerja karena sakit. Nah, inilah jumlah angkatan kerja kita. Dan partisipasi angkatan kerja kita itu sebesar 67 persen. Dan itu cukup baik, karena kita didorong minimal 65 persen dari jumlah angkatan kerja yang ada. Nah, kemudian dapat kita lihat itu bahwa jumlah yang bekerja itu ada 1.3.000 orang. Nah, ini kalau kita lihat dari jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja, dan jumlah yang bekerja itu, dapat kita lihat bahwa tingkat pengangkuran terbukanya ada sebesar 6,94 persen. Jadi, kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada penurunan sebesar 0,67 persen. Ternyata bahwa di Provinsi Kepulauan Riau ini penyerapan tenaga kerja itu meningkat. Jadi, juga dapat kita lihat bahwa peningkatan ini terjadi akibat banyaknya juga jumlah investasi yang masuk ke KMPI. Sehingga dengan ada investasi, maka terjadi kebutuhan tenaga kerja yang meningkat juga. Nah, ini yang kami lihat dalam kondisi ketenaga kerjaan. Nah, kondisi ketenaga kerjaan ini data-data yang kita dapatkan itu ada dari PPS, ada juga dari data kami sendiri, OLKP Online. Nah, namun OLKP Online itu sangat terbatas datanya. Nah, kenapa? Karena mereka adalah perusahaan yang memberikan informasi melalui wajib lapor ketenaga kerjaan melalui aplikasi yang kami miliki, yang dikelola oleh Kementerian Ketengkerjaan, jumlah yang melaporkan itu hanya 25 ribu perusahaan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini kondisinya sangat berbeda dengan jumlah tenaga kerja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. usia 15 sampai dia usia fungsiun. Demikian, Bu, kira-kira. Jadi, OLKP Online ini adalah bagian dari tentunya statistik sektoral yang dikembangkan oleh Dinas Tenaga Kerja. Kementerian Ketengkerjaan. Kementerian Ketengkerjaan, ya. Jadi memang ada dari Kementerian, kemudian diturunkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk dilakukan update. Bisa mengambil datanya. Oh, bisa mengambil datanya. Bisa, oke. Berarti ini luar biasa sekali, Pak. Jadi, ini merupakan salah satu data registrasi, base registrasi yang memang sudah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Baik, jadi kalau dari ini, Pak, apakah dari OLKP ini semua sektor itu bisa melaporkan ke situ, Pak? Atau hanya sektor formal saja? Semua sektor boleh. Semua sektor boleh, ya. Seperti topor tokoan, misalnya dia toko. Boleh melaporkan di situ. Boleh melaporkan di situ. Karena apa? Karena kita nanti bisa memetakan kondisi ketenaga kerja secara menyeluruh. Oh, luar biasa. Begitu juga bagaimana penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Jadi, kemudian latar belakang pendidikan juga mungkin bisa kelihatan nanti dari sana. Dan, apa namanya, kahlian ataupun keterampilan yang harus dimiliki. Karena memang ada nanti di sana kelihatan jabatan kerja. Jabatan kerja itu apa? Misalnya, sebagai welder, dia harus memiliki kualifikasi seperti apa? Sertifikasinya apa? Nah, kemudian mungkin dia sebagai manager ataupun yang lain-lain, banyak nanti jabatan-jabatan itu seperti apa? Apa persyaratannya? Oh, iya. Ini jadi menarik ya Pak. Karena memang isu ketenaga kerjaan kita itu kan biasanya adalah mismatch gitu ya Pak ya. Antara supply dan demand tenaga kerja gitu. Jadi, ketika ada tenaga kerja, tapi ketika yang tersedia itu berbeda dengan lowongan kerja yang ada. Nah, dari sini nih Pak, dari data ini, mungkin ada yang sedang dilakukan oleh disnakar gitu. Terkait, seperti itu Pak, terkait kondisinya gitu. Apakah ada program-program tertentu dari dinas tenaga kerja gitu? Kita sekarang mendorong agar aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Kerjaan terkait dengan satu data ya, dimana disana ada kegiatan untuk mengikuti siap kerja namanya. Jadi siap kerja ini, setiap pencari kerja wajib dia masuk ke siap kerja. Dan begitu juga apabila dia sudah bekerja, juga harus masuk ke siap kerja. Kenapa? Karena ketika dia belum bekerja, dia akan bisa mencari lapangan pekerjaan yang ada di dalam siap kerja tersebut. Karena di sana itu siap kerja itu ada nanti lapangan kerja, dan juga ada mungkin pelatihan-pelatihan kerja yang disediakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Di sana semua lengkap. Kemudian ketika dia mengalami pemutusan hubungan kerja, nanti memudahkan, memastikan dia nanti bisa mendapatkan namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi masuk ke siap kerja itu tujuannya adalah ketika dia belum bekerja, berarti kita datanya, kita dapat. Oh belum bekerja, berarti pengangguran atau setengah pengangguran dan lain-lain. Kemudian kalau dia bekerja nanti, dia tidak masuk lagi nanti ke kriteria pengangguran. Dan begitu dia nanti mungkin terkena PHK, dia mungkin masuk ke kriteria pengangguran. Jadi dia bisa masuk ke melakukan pelatihan, atau reskilling, atau upskilling. Sehingga dengan masuknya mereka ke satu data itu, ataupun mungkin di siap kerja, itu memudahkan kita untuk memetakkan bagaimana ke depan. Karena ketika mereka tidak masuk ke siap kerja, maka untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita lakukan, dia tidak bisa mengikutinya. Karena untuk mendaftar, untuk mengikuti pelatihan harus menjadi terdaftar di siap kerja. Jadi baik itu dari anggaran APBN dan juga APBD, kita dorong supaya masuk ke siap kerja dulu, baru boleh mendaftar untuk mengikuti pelatihan. Nah ini kita kembangkan oleh Kementerian Ketakerjaan, sehingga nanti semua data itu lengkap di sana. Kemudian kita juga mendorong saat ini untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan. Dan pelatihan-pelatihan ini kita lakukan informasi-informasi dari perusahaan dengan melakukan survei, training need analysis. Jadi kebutuhan pelatihan yang ada di Provinsi Kepri ini. Kita sering melakukan training need analysis itu ke perusahaan-perusahaan. Dan yang butuh tenaga kerja yang harus memiliki keampilan, itu biasanya di sektor industri perkapalan, ataupun mungkin di istri sipiat di Batam, dan mereka sangat tinggi kebutuhannya. Karena saat ini permintaan-permintaan untuk membuat takbot, membuat kapal-kapal untuk mengangkut material-material tambang, itu sangat banyak saat ini. Sehingga tenaga-tenaga kerja untuk pelatihan di sektor well-dair itu sangat banyak permintaannya. Namun kadang karena begitu banyaknya permintaan, kita juga keselitan untuk mensuplai kebutuhan lapangan kerja tersebut. Maka seperti di Batam, ada mendatangkan tenaga kerja yang sudah terampil dari luar daerah, seperti Srebon, ataupun dari Jawa. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang dari luar negeri untuk mencari tenaga kerja yang sudah profesional dari Batam. Di bawah juga keluar. Ini menjadi fenomena kepada kita bahwa tenaga kerja yang sudah ada di Batam ini kenapa pula dibawa keluar, sementara di lokal sendiri masih banyak lapangan kerja yang harus diisi mereka. Tapi banyak di luar. Karena memang kadang di luar itu mereka mencari orang yang sudah lebih berkualifikasi lebih tinggi untuk menjadi pekerja di luar negeri. Karena di sana juga kebutuhan tenaga kerjanya harus yang mempunyai keterampilan dengan sertifikasi-sertifikasi tertentu. Berarti memang industri di Provinsi Kepri ini memang memiliki khas-kehasan gitu ya, ciri khas itu sendiri. Dan dia harus punya tenaga terampil, dia harus punya keahlian di bidang tertentu. Jadi itu yang selama ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja untuk menjembatani itu ya Pak ya, dengan adanya BLK, BLK, dan lain-lain gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi yang kemudian ini pertanyaan saya adalah, ini kan data BPS ini kan rilisnya setahun nih, ada dua kali nih Pak, untuk Ketenaga Kerjaan ya, Februari dengan Agustus. Nah ini kira-kira ini peran BPS itu di mana ya Pak ya dalam perencanaan evaluasi Ketenaga Kerjaan ini? Data-data apa saja sih yang sekiranya nanti digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja itu dalam perencanaan dan evaluasi? Baik, dari data yang kami dapatkan dari BPS ini, dapat kita lihat bahwa tingkat pendidikan yang diterima di industri-industri yang ada di Kepri ini. Kemudian usia daripada pekerja-pekerja juga, gender, sistem gender juga seperti itu, kita dapatkan sehingga kita tahu nanti seperti apa peta Ketenaga Kerjaan di Provinsi Kepulauan Riau. Dan juga kami membutuhkan indeks IPK, IPK Ketenaga Kerjaan, di mana di sana kita bisa melihat dari kondisi penduduk dan Ketenaga Kerjaan, artinya bahwa IPK kita itu seperti apa. Jadi data-data dari BPS ini kita butuhkan terkait dengan seperti kondisi Ketenaga Kerjaan, kemudian tadi untuk jenis pendidikan yang didapatkan, dan begitu juga jenis industri yang menyerang. Jadi emang data-data BPS ini sangat kami butuhkan dalam rangka untuk melakukan perencanaan dan evaluasi tentang Ketenaga Kerjaan. Kami melihat data-data setiap tahunnya itu ada perubahan-perubahan ya, dan itu kita tidak bisa pungkiri bahwa ada gender laki-laki bertumbuh, gender perempuan menurun. Atau gender perempuan meningkat, gender laki-laki menurun. Nah itu adalah fenomena yang biasa, karena kadang industri-industri yang bisa biasa dilakukan pekerjaan oleh wanita, itu seperti industri elektronik, ataupun industri pembuatan pakaian, itu kadang naik turun juga. Begitu juga untuk industri perkapalan yang banyak masuk ke sektor laki-laki. Dan itu juga sering naik turun. Dan itu adalah merupakan sebuah fenomena yang biasa, dan selalu begitu di usaha ini menurun, mungkin di usaha yang lain bisa meningkat. Jadi jumlah pekerja-pekerja itu juga hanya berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Jadi ini bergeser terus di provinsi Kepulauan Riau ini. Siap, baik. Terima kasih Bapak. Bahwa ini yang disampaikan Bapak itu memang cukup, Pak ya, memberikan insight juga Pak kepada kita bahwa memang provinsi Kepulauan Riau ini telah melakukan banyak hal ya Pak ya, terkait dengan ketenaga kerjaan ini ya. Kita tahu bahwa provinsi Kepulauan Riau ini kan daerah yang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Jadi pasti banyak menarik orang-orang di sekitar untuk datang dan mencari kerja di provinsi Kepulauan Riau ini, khususnya di Batam. Makanya sudah banyak yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja terkait dengan supply ketenaga kerjaan yang ada seperti melaksanakan pelatihan, kemudian ada juga aplikasi-aplikasi yang memang sudah dibangun seperti Siap Kepri gitu ya Pak ya. Siap Kepri itu kan juga salah satu. Siap kerja. Kalau Siap Kepri itu absen ya Pak ya. Jadi kalau Siap Kerja, oke. Di Siap Kerja ini kan semacam jembatan gitu ya antara pekerja dengan pemberi kerja gitu. Jadi luar biasa sekali. Bapak, terima kasih sekali atas insight yang diberikan kepada kami bahwa kami memang BPS laku penyedia data statistik tentunya tidak akan lepas dari fenomena-fenomena ketenaga kerjaan yang berlangsung yang ada di provinsi Kepri ini. Dan informasi yang diberikan oleh Bapak sangat berguna sekali untuk kita sebagai analisis selanjutan dari data ketenaga kerjaan kita. Baik, terima kasih sekali Pak. Dan Pak Mangara Simarmata, terima kasih atas kehadirannya. BPS dan di Snacker ini selalu berjalan beriringan gitu ya Pak ya dalam setiap kesempatan gitu. Karena kita juga saling membutuhkan gitu ya. Data sektoralnya juga akan sangat membantu kita gitu ya. Dan BPS juga berperan dalam pemberian data untuk kebijakan dan evaluasi. Terima kasih sekali dan seluruh Sobat Data yang setiap mendengarkan podcast ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya di Kepri Cerdas Cerita Data Statistik untuk Kepulauan Riau. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya di Kepulauan Riau. Terima kasih.